Intro Pada brusa transfer musim panas ini, banyak tim top Eropa yang sudah mendapatkan pemain incarannya mulai dari Arsenal, Real Madrid, hingga Manchester United. Namun ada juga yang masih rebutan pemain, seperti yang dilakukan oleh Manchester City dan Liverpool. Ya, dua tim besar itu saat ini dikabarkan dengan memperebutkan tanda tangan dari Benjamin Pavard. Namun tampaknya, perebutan itu bakal dimenangkan oleh City karena beberapa alasan. Tentu sebuah kondisi yang membuat Jurgen Klopp serta para fans Liverpool harus gigi jari, karena usaha mereka untuk mendapatkan pemain dihalang-halangi oleh The Citizen. Dan untuk itu, inilah drama dibalik panasnya transfer yang terjadi antara Manchester City dengan Liverpool. Pada musim panas ini, Liverpool berhasil mendatangkan dua pemain, yakni Alexis McAllister dan Dominic Soboslay. Dua pemain itu didatangkan untuk menambah kelemahan mereka musim lalu. Tak puas dengan dua pemain, Liverpool berencana mencari pemain lagi. Pemain yang diincar kali ini posisinya adalah back kanan. Itu dilakukan sebagai pengganti tren Alexander-Arnold yang akan pindah sebagai gelandang. Ya, pemain asal Inggris tersebut mulai nyaman bermain sebagai gelandang. Contoh yang ditunjukkan oleh Arnold di akhir musim lalu. Sebagai pengganti Arnold, Liverpool dikabarkan mengincar Benjamin Pavard dari Bayern München. Bintang timnas Perancis itu dinilai pantas untuk menjadi bagian dari squad Jurgen Klopp. Pantas di sini karena Pavard tidak hanya bermain sebagai back kanan, karena ia juga bisa bermain sebagai back tengah. Sebuah kelebihan yang pastinya sangat disukai manajer asal Jerman tersebut. Manchester City bisa barter Kyle Walker Kelebihan pertama yang bisa dilakukan oleh City adalah mereka bisa menawarkan Kyle Walker sebagai bentuk kesepakatan. Kebetulan, Kyle Walker juga menjadi incaran Bayern München di perusahaan transfer musim ini. Maka, jika dua tim sama-sama setuju, mereka bisa melakukan barter atau paling tidak tukar tambah. Kabar ini sendiri berasal dari Fabrizio Romano, salah satu jurnalis kenamaan asal Italia. City bermain di Liga Champion, Liverpool tidak. Salah satu hal mengapa Liverpool sulit mendatangkan Pavard adalah karena mereka tidak bermain di Liga Champion musim depan. Ya, Mohamed Salah dan kawan-kawan gagal lolos ke UCL dan harus bermain di Liga Eropa. Faktor ini bisa membuat Pavard lebih mudah memilih Manchester City, karena City bakal bermain di Liga Champion musim depan. Tak hanya itu, status City juga sebagai juara bertahan, sehingga hal tersebut bisa membuat Pavard semakin yakin untuk memilih City. PEMAIN KESUKAAN DARI PEP GUARDIOLA Jika Guardiola menginginkan pemain, maka pemain itu harus bergabung dengan skuadnya. Hal itulah yang tampaknya juga akan dilakukan oleh Guardiola dalam kasus Benjamin Pavard. Ya, pelatih asal Spanyol itu mengaku sangat tertarik dengan Pavard. Bahkan, pemain asal Prajus tersebut menjadi target utama untuk posisi back kanan. Sehingga menarik ditunggu apakah keinginan dari Guardiola itu bisa terwujud atau tidak. Liverpool Kena Tikung Dua Kali Pavard bukanlah pemain pertama yang menjadi incaran Liverpool, karena sebelumnya mereka juga mengejar Josco Vardio. Namun sayang, lagi-lagi City datang untuk mengganggunya. Bahkan, The Citizen sudah sepakat dengan sang pemain. Ini tinggal bagaimana negosiasi mengenai harga dengan pemilik Vardio, yakni RB Leipzig. Menurut kabar yang beredar, Leipzig menginginkan 100 juta euro, yang dimana harga itu bakal menjadikan Vardio sebagai back termahal di dunia. Jangan ditulah saat Pep Guardiola mempecundang Jurgen Klopp dalam masalah perburuan pemain di musim panas ini. Terima kasih telah menonton!